Bank Indonesia meyakini perbankan dan perusahaan pembiayaan tidak akan ceroboh dalam menawarkan uang muka kredit, menyusul pemberlakuan resmi pembebasan rasio nilai kredit terhadap aset atau loan to value atau LTV per 1 Agustus 2018. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial BI Filianing Sihendarta mengatakan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus melakukan pengawasan survei launch ketat terhadap pelaksanaan aturan pembebasan LTV. Pada awal Agustus 2018 merupakan waktu mulai berlakunya pembebasan LTV oleh BI untuk pembiayaan rumah pertama semua tipe. Dengan dibebaskannya LTV, bank bisa mengatur besaran syarat uang muka atau down payment kepada nasabah termasuk jika perbankan ingin menawarkan DP 0%, pemberian besaran DP tergantung pada hasil penilaian manajemen resiko bank terhadap profil nasabah.